Ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM DKI Jakarta melakukan aksi demo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir Jakarta Pusat Kamis 27 Februari 2014. Dalam aksinya demonstran menuntut pembayaran gaji pokok yang sejak bulan Januari 2013 lalu belum dibayarkan. Padahal persoalan pembayaran gaji pokok ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013. Selain menggelar orasi, para demonstran juga menggelar berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Di antaranya pemutusan kerjasama antara Pemjaya dengan Mitra Swasta. Pantauan Merita Jakarta.com Aksi demo yang diikuti ratusan pekerja tersebut dikawal ketat petugas kepolisian. Nah, kita sih intinya yaitu menuntut kesejahteraan kita. Satu, tentang gaji pokok. Yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan ke-15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Gaji Perjalanan Sipir. Itu kan ditangat-tangat oleh Pak Presiden kita, yaitu Pak SB, bulan April 2013. Nah, berlakunya itu sejak 1 Januari 2013. Tetapi sampai sekarang itu belum dilaksanakan oleh pihak Pemjaya dan 2 Mitra, yaitu PT Palicat dan PT Aetra. Terutama Pemjaya, sama sekali dia tidak menggubit. Artinya di situ ya, kalau kita prediksi, ada kelalaian lah. Ketidakpatuhan yang terhadap ketentuan normatif. Hingga aksi berakhir, suasana di depan kantor gubernur DKI Jakarta itu masih kondusif, meski arus lalu lintas di depan balai kota sempat tersendat. Usai mengaspirasikan tuntutannya, para demonstran pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta,